Teman-teman, siapa di antara Anda yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Ingin mengajukan pertanyaan tertentu, tapi takut pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan bodoh. Dan akhirnya Anda memilih untuk tidak jadi pertanyaan. Nah, sebenarnya ada nggak sih pertanyaan yang dikatakan sebagai pertanyaan bodoh? Mari kita kupas tuntas di video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Saya tidak jadi bertanya karena merasa apatis. Saya nggak peduli dengan apa yang sedang dibahas dan dibicarakan ini. Jadi, ngapain saya bertanya? Peduli pun tidak. Dan alasan yang ketiga biasanya adalah karena merasa khawatir. Takut ketika pertanyaan ini saya ajukan, saya akan dianggap mengajukan pertanyaan yang bodoh. Nah, yang banyak kita temui dan mungkin kita alami sendiri saat ini adalah alasan yang ketiga. Orang urung bertanya karena khawatir dianggap mengajukan pertanyaan yang bodoh. Padahal teman-teman, tidak ada yang dikatakan sebagai pertanyaan bodoh. Betul ada pertanyaan yang naif, betul ada pertanyaan yang bisa jadi membosankan, betul bisa jadi ada pertanyaan yang salah sasaran. Tapi ketiga hal tersebut pun masih tetap lebih baik daripada tidak bertanya. Karena takut pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bodoh. Ada sebuah kisah yang menarik teman-teman, tentang seorang wanita muda yang bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua ini meluangkan diri dan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan bodoh yang ingin diajukan oleh si wanita muda ini. Dan di akhir, ada satu pesan yang disampaikan oleh sang kakek tua. Dia mengatakan begini pada wanita muda tersebut. Kalaupun kamu merasa pertanyaanmu tadi adalah pertanyaan bodoh, dan akan membuatmu terlihat bodoh, kamu hanya akan terlihat bodoh selama lima menit. Tapi, kalau kamu urung bertanya karena khawatir itu adalah pertanyaan bodoh, kamu akan menjadi bodoh selama lima puluh tahun ke depan. Kita gak mau dong, teman-teman, menjadi bodoh selamanya. Karena kita khawatir untuk bertanya. Karena kita khawatir akan dianggap tidak mampu. Karena kita khawatir pertanyaan kita adalah pertanyaan-pertanyaan bodoh. Jadi, teruslah ajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang Anda ingin tanyakan, sebodoh apapun itu menurut Anda, karena lagi-lagi tidak ada pertanyaan bodoh. Kalaupun Anda ingin mengajukan pertanyaan sesuatu, tanyakanlah itu secara tulus. Selama itu didasari atas keinginan Anda untuk betul-betul mengerti apa yang sedang dibicarakan, maka Anda akan baik-baik saja. Terlihat bodoh pun cuma lima menit, seperti yang disampaikan oleh kakek tua tadi. Jadi, teman-teman, selamat meredakan semua kekhawatiran yang dirasakan ketika ingin mengajukan pertanyaan. Ajukan saja pertanyaan itu karena tidak ada pertanyaan bodoh dan tidak apa-apa terlihat bodoh daripada jadi bodoh selamanya. Karena ada satu pepatah lagi nih, teman-teman, yang menarik. Malu bertanya sesat di pikiran. Daripada kita tersesat di pikiran kita sendiri yang salah, mari kita beranikan diri terus bertanya. Dari bertanya itulah, kita akan semakin paham tentang sesuatu, wawasan kita akan semakin luas, dan akan semakin memudahkan kita dalam berinteraksi dengan banyak orang, dan dalam menyelesaikan ragam persoalan dalam hidup kita. Semangat mencoba memperbanyak bertanya.